Intro Intro Selamat semangat, di era modern ini pekerjaan sebagai makeup artist atau biasa disebut MUA merupakan profesi yang banyak digeluti. Pada umumnya, profesi makeup artist dilakoni oleh seseorang yang dewasa. Namun, kepiawayan berdandan ternyata dimiliki juga oleh bocah cilik ini. Belagangan ini muncul sosok MUA cilik yang menghebohkan jagad maya. Usianya yang masih 9 tahun berhasil merias model dengan memosona seperti seorang MUA profesional. Lovely Natasha, bocah asal magulang ini viral karena kepandainya merias wajah. Kini, sosok gadis kecil yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini semakin menarik perhatian. Bukan hanya itu, setelah viral, Lovely juga mendapat tawaran beasiswa dan tawaran untuk berkolaborasi dengan banyak YouTuber. Selain Lovely Natasha, gadis cilik bernama Naila Kotrunada juga viral di media sosial setelah mengunggah video tutorial melukis alis di akun Instagramnya Tutorial melukis alis dari gadis cilik ini memang tergolong unik karena menggunakan sendok sebagai alat bantunya. Ia menempelkan sendok pada matanya dan melukis alis dengan batas sendok. Sehingga sendok tersebut seakan-akan menjadi cetakan alis. Video merias wajah dari gadis cilik ini viral dan ramai diunggah ulang di berbagai akun media sosial. Naila juga rajin membuat konten tutorial makeup yang ia namai dengan unik, mulai dari makeup untuk ke warung hingga ke sawah. Bahkan Naila Kotrunada secara lantang mengaku sebagai pegiat riasan wajah alias MUA. Berdandan memang disukai perempuan sejak remaja, bahkan kini bergeser pada usia anak-anak. Rasa ingin tahu anak biasanya timbul setelah melihat ibunya mulaskan makeup. Ada sebagian anak yang iseng berdandan ala kadarnya, namun ada pula anak perempuan yang benar-benar menyukai riasan. Di sisi lain, orang tua tetap punya kekhawatiran tersendiri atas minat anak yang lazim digeluti oleh orang dewasa ini. Lebih luas lagi, sebagai muslimah, minat juga harus diseimbangkan dengan koridor keagamaan. Lantas, bagaimana agar fenomena merias diri dapat ditekuni sesuai ajaran agama dan sejalan dengan aspek pengembangan diri? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pemirsa. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat, harus semangat. Karena inilah waktunya untuk kita membahas hal-hal yang sedang viral di media sosial dan membincangkannya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Tadi sudah kita lihat pemirsa dalam informasi pengantar kita ya, berapa anak yang menjadi MUA di usia dini. Luar biasa, Masya Allah. Luar biasa ya. Ini bisa menjadi inspirasi. Tapi, sebagai orang tua juga tentunya khawatirkan ya, yang namanya orang tua muslim kadang ada sedikit kecemasan lah ya. Ini anak perempuan, berdandan, boleh apa enggak gitu ya. Nanti kita akan bahas pemirsa bersama narasumber yang berkompeten di bidang ini. Namun sebelumnya juga saya mengajak pemirsa untuk bertukar pikiran yuk melalui media sosial kita. Yuk, komen-komenan lagi di Instagram kita, at Official Badar TV. Dan lebih semangat lagi pemirsa, karena episode kali ini saya menyapa pemirsa dari Hotel Batika Cikarang. Dan, wah, bisa-bisa lihat ya, suasananya kekinian sekali. Ini bisa menjadi salah satu referensi pemirsa, sahabat semangat buat staycation ya. Karena enggak bisa kemana-mana, yaudah staycation aja di Hotel Batika Cikarang ya. Dan, sudah terhubung bersama kami nih pemirsa melalui sambungan telekonferens. Ada Ustazah Azhahra, praktisi agama, ada juga psikolog kita Indah Sundari Jayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber istimewa saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan semuanya. Sehat-sehat ya, Alhamdulillah. Saya mau ke Ustazah Azhahra dulu deh. Ustazah, kita sebelum membahas lebih jauh lagi soal yang namanya make up ini, sebetulnya Islam sendiri memperbolehkan tidak sih untuk para wanita untuk berhias diri? Allah itu indah dan menyukai dan mencintai keindahan. Seperti itu. Nah, hal tentang berhias pun diterangkan Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus, setiap memasuki masjid. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sebenarnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Hal tersebut dapat kita jadikan dalil bahwa Islam tidak melarang berhias. Islam hanya memberikan batasan-batasan dalam berhias seperti itu. Batasannya seperti apa? Di Al-Quran dan As-Sunnah pun dijelaskan batasan-batasan untuk umat muslim dalam berhias. Sebagai contoh yang tertera dalam surat Al-A'zab ayat 33 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Walatabarrojna tabarrojal jahiliyah. Jangan kamu bertabarruj atau janganlah kamu berdandan sebagaimana dandannya orang-orang jahiliyah. Seperti apa sih yang dimasuk tabarruj itu dalam berhias? Contoh, berhias tapi tidak menutup aurat. Padahal kan aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Hal tersebut sudah disepakati oleh ulama-ulama. Yang boleh melihat aurat seorang perempuan hanya mahrum dan suaminya. Itu pun jika teman-temannya atau mahrum selain suaminya masih ada batasan aurat yang tidak boleh dilihat. Yang kedua, contoh lainnya memakai pakaian yang tetap, yang membentuk lekuk tubuhnya. Itu adalah termasuk tabarruj. Yang ketiga, memakai pakaian transparan. Juga termasuk ke dalam tabarruj atau berdandan jahiliyah. Yang selanjutnya, juga misalkan contohnya adalah memakai wangian yang apabila si perempuan itu keluar menimbulkan fitnah bagi laki-laki lain. Itu salah satu bentuk tabarruj seperti itu. Nah, selain di dalam Al-Quran, di hadis juga diterangkan batasan-batasan umat muslim saat berhias. Seperti contohnya, diharamkan bagi perempuan untuk mencukur alis. Yang terakhir, contoh terakhir adalah perempuan yang berdandan menyerupai laki-laki ataupun laki-laki yang berdandan menyerupai perempuan. Itu juga dilarang dalam syariah. Jadi, kesimpulannya bahwa sebenarnya larangan tersebut atau batasan tersebut itu Allah berikan adalah sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap hamba-hambanya di muka bumi ini. Hmm, tapi kalau kita melihat ke fenomena yang sedang marak terjadi saat ini nih pemirsa ya, sahabat semangat juga pasti udah sering melihat ada beberapa MUA cilik yang sekarang sedang populer. Mbak Indah, sebetulnya kalau kita membicarakan yang namanya minat dan bakat anak, apa saja sih yang mempengaruhi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat dan bakat anak-anak di era milenial ini? Sebenarnya faktor yang mempengaruhi minat bakat anak itu ada banyak. Beberapa di antaranya adalah gen, yaitu bawaan dari orang tuanya, ada juga memang bawaan dari lahir, ada juga yang memang dikembangkan karena faktor belajar ataupun latihan. Jadi memang minat bakat seorang anak itu basicnya memang selalu berkembang sampai nanti di usia tertentu atau di posisi tertentu minat bakatnya ini menjadi suatu hal yang ajak. Nah kalau untuk anak-anak sendiri khususnya sampai usia remaja biasanya mereka masih cenderung ngembangin minat dan bakatnya gitu. Makanya kenapa kalau anak-anak usia sekolah gitu sampai anak-anak usia remaja itu mereka minat bakatnya masih seringkali berubah-ubah. Karena memang itu masih tahap eksplorasinya mereka, mereka masih nyari-nyari ini apa yang sebenarnya mereka benar-benar sukain, benar-benar mereka kuasain gitu. Jadi ada faktor belajar karena latihan dan juga pengalaman yang makanya masih sering berubah-ubah di usia anak sampai remaja. Ustazah, bagaimana Islam membersamai minat dan bakat dari anak-anak milenial khususnya pada zaman sekarang ini? Baik Badita, yang namanya bakat itu kan tidak terbatas pada waktu, tempat, juga usia. Karena Allah sendiri pun menciptakan bakat dan potensi pada manusia itu berbeda-beda. Namun Islam tidak pernah membatasi atau Islam selalu membersamai apapun hobi dan bakat anak selama tidak melanggar rambu-rambu syarian. Nah, disinilah perang serta tanggung jawab orang tua beriman untuk dapat bisa mengarahkan serta menguasi bakat dan potensi anak-anaknya agar bisa dapat lebih bernilai positif dan tidak melanggar syariat. Yang nantinya diharapkan setelah mereka dewasa, bakat pada diri mereka tidak melanggar syariat Islam. Hmm, kalau begitu Mbak Indah apa sih yang harus diperhatikan nih, terutama para orang tua milenial nih ketika mendampingi anak-anaknya dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Terutama pada anak-anak yang bakat. Minatnya ini berbeda daripada anak-anak lainnya di usianya. Satu hal yang harus dipahami orang tua sebelumnya itu bahwa minat dan bakat itu sangat luas cakupannya. Jadi ada anak-anak yang mungkin minat dan bakatnya di bidang seni, ada yang di bidang bahasa, ada yang di bidang hukum, di bidang bisnis, manajemen, ataupun hal-hal yang lainnya. Nah ini menunjukkan bahwa it's okay gitu kalau misalnya minat dan bakat anak ini berbeda dari minat dan bakat anak-anak kebanyakan atau anak-anak lain pada umumnya. Karena memang bidang-bidang minat dan bakat dari seorang anak itu sangat luas sekali. Apa yang harus orang tua lakukan? Yang pertama jelas mengarahkan. Artinya kalau misalnya orang tua sudah melihat oh sepertinya anak saya kecenderungannya ke sini, minatnya di sini, bakatnya di sini gitu. Ya orang tua yang harus mengarahkan, memfasilitasi sesuai dengan apa yang ingin anak coba. Dan balik lagi gitu, kalau misalnya di usia anak ataupun di usia remaja, mereka tuh masih suka berubah-ubah. Kayak misalnya udah coba ikut les renang tapi cuma betah sebulan. Nanti misalnya ikut les bahasa Inggris cuma betah dua bulan. Kenapa ya anak saya ini maunya apa? Kok ganti-ganti terus? Itu sebenarnya nggak masalah karena memang di usia itu mereka masih eksplorasi bidang-bidang mereka. Jadi wajar sekali kalau mereka masih sering ganti-ganti nih bidang-bidang minatnya maunya yang mana aja. Nggak apa-apa, yang penting diarahkan, yang penting anaknya mau mencoba aja dulu untuk mengeksplorasi secara mendalam apa yang mereka sukai. Baik, kita akan lanjutkan pemirsa ya. Tapi usai jenayah berikut, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Terima kasih sudah menonton!